Intro Halo Traveler, jumpa lagi dengan kita di Traveling Gary Oke, buat kamu yang suka traveling tapi hanya sampai di traveling otak, mohon bersabar ya Mending kamu traveling di channel Traveling Gary aja Jadi pada kesempatan kali ini kita mau ajak kamu terbang menuju Kalimantan Timur Siapa nih yang masih merangkapan bahwa Kalimantan Timur itu hutan Apalagi sampai ada yang bilang Kalimantan isinya hanya monyet Anda mainnya kurang jauh ya sobat Karena kalau sudah lihat ciwi-ciwi daya, hmmm, Anda bisa insecure loh bahkan sampai lupa mantan Oke, back to the topic Di sini kita akan kasih tahu kamu tempat destinasi wisata yang ada di Kalimantan Timur Mulai dari yang basah-basah, lembab sampai yang kering Oke, yang pertama adalah Goa Liang Mangku Langit Arti dari Mangku Langit adalah mengangkat angin Dikarenakan Goa ini adalah berbatu yang berfungsi sebagai atap dan dinding dari suka ikan di laut Area wisata ini masih sangat alami ya Sehingga banyak satwa liar di area yang masih hutan ini Pohon-pohonnya tropis dan tetesan air di berbatuan yang ditunggu di dunia Seperti hati kamu ya berhubung Yang kedua adalah Bukit Bengkirai Setelah kita berjalan menyusuri Goa, saatnya kita keluar dan menuju hutan Yaitu tapak wisata Bukit Bengkirai Lokasi wisata ini berada di Karya Perdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai, Kartanagara Di sini kamu akan menikmati suasana hutan hujan tropis dengan luas 1.500 hektare Kita akan dimanjakan dengan pemandangan hijau dan asri Serta adanya tumbuhan pohon pengkirai berumur lebih dari 150 tahun Anggrek hutan yang liar dan buah-buahan tropis Wisata ini memiliki jembatan kanopi yang bernama Jembatan Tajuk Kita dapat melewati jembatan sepanjang 64 meter ini Di ketinggian 30 meter terhubung dengan 5 pohon pengkira yang kokoh Tapi maaf tidak kokoh seperti hatimu dan hatinya yang tidak terhubung Gak sinkron Di sini kamu bisa melihat berbagai gudusan pohon dan pemandangan yang indah Yang ketiga adalah Jantur Inar Setelah puas melihat indahnya hutan Sekarang kita akan bertemu dengan air terjun di temulah kecamatan miwatan Kabupaten Kutai Barat Yaitu Jantur Inar Ini adalah salah satu destinasi yang wajib banget kamu menunjukkan jika berada di Kutai Barat Panorama yang disuguhkan adalah air terjun dengan ketinggian 30 meter Dan lumut yang menempeli kebatuan menjadi sangat-sangat eksotis Yang uniknya nih, saat kamu bermain air di bawah air terjun ini Kamu akan terkena bayangan pelangi hasil tantuan cahaya dan air yang terjun bebas Seperti mental kamu yang terjun bebas setelah ditolak bersama dia Ups, sorry Yang keempat yaitu adalah Danau Jempa Oke, setelah puas bermain air terjun Sekarang saatnya menyusuri sungai Dan kamu akan bertemu dengan salah satu danau terbesar yang ada di sepanjang sungai Mahakam Yaitu Danau Jempa Berlokasi di Tanjung Isui, Kecamatan Jempa, Kabupaten Kutai Barat Katanya nih, saking luasnya saat berada di tengah-tengah Kamu akan melihat air bertemu dengan langit di sekeliling pandanganmu Yang artinya daratan gak kelihatan pak Seperti pasangan hidup kamu yang tak terlihat sampai sekarang Ya, sekalinya terlihat hanya kota Morgana Milik orang lain bos Oh iya, ada yang unik nih Di danau ini, kalau udah kering, daratannya akan terlihat seperti kurung pasir Tanpa air sedikitpun selama 5 tahun sekali Kering seperti apa ya? Hmm, oh iya, seperti hati yang tidak diserami kasih sayang Yang kelima adalah Hutan Mangrof Oke, setelah puas bermain air tawar hingga kering Kita akan bertemu dengan hutan yang ada di bibir air laut Yaitu Hutan Mangrof, Margo Mulyo Lokasinya di Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Kawasan ini menjadi area konservasi yang berfungsi sebagai pencegah abrasi Tetapi juga dikelola menjadi destinasi wisata Jika ada alamnya yang khas dari Hutan Mangrof dan ditambah dengan menara intai yang unik Di sini kita dapat menyaksikan burung-burung terbang hingga pelalu pergi seperti dia Bahkan di pagi hari, kita bisa melihat bekantan yang bertengger di pohon bakau Tapi, jika kamu melihat bayangan mantan di situ, artinya bukinmu terlalu parah pak Masak mantan disamakan dengan bekantan Mentang-mentang akhirannya tan, parah-parah-parah Yang keenam adalah Beras Basah Sekarang saatnya kita kembali basah-basah di pinggiran suatu pulau yaitu di Pantai Beras Basah Lokasinya berada di Bontak Wastari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontak Di sini kamu akan menemukan wisata alam yang luar biasa Yang membuat destinasi wisata ini ramai dikunjungi oleh wisatawan Baik domestik maupun mancanegara Kita dapat menyelam untuk melihat secara langsung keindahan biota laut Seperti terunggung karang, ikan, dan ekosistem laut yang lainnya Tidak heran, wisata menyelam menjadi daya tarik utama dari pantai yang memiliki air laut yang jernih ini Ya, lebih baik daripada kamu harus menyelam dalam dilema kegelapan mengingat si dia Nah, itu tadi destinasi tempat wisata yang ada di Kalimantan Timur Sebenarnya sih, masih banyak Tapi, kita kasih tau sebentar dulu ya Kalau kebanyakan nanti gak habis-habis pak Saya juga capek ngomongnya Bagaimana? Tertarik untuk mulai membuat jadwal liburan ke Kalimantan Timur? Buat yang lagi galau, semangat lagi yuk Jangan dilema terus Bawa traveling aja ke Kaltin Siapa tau nemu jodoh daripada aja traveling otak, ya kan? Oh iya, jangan lupa untuk di-scribe Karena kita akan traveling lagi di video selanjutnya Ya, walau tidak traveling beneran Setidaknya traveling di HP lah ya Jumpa lagi di next video Setidaknya